Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 16 November. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab kisah para rasul pasal 8 ayat 6 dan 8. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Filipus mempunyai kuasa untuk membawa sukacita yang besar dalam kota Samaria karena dia dipenuhi oleh roh kudus. Dan dimanapun kita menjumpai orang yang dipenuhi roh, kita akan menjumpai mujizat, orang menerima kebenaran dan mendapatkan sukacita. Anak-anak, di dalam sebuah pertemuan, pendeta Friedlin, ketua divisi Eropa Selatan, menceritakan sebuah cerita yang indah dari salah satu negara di Eropa Selatan. Di sebuah kota tinggal seorang pembuat sepatu yang sangat miskin. Dia seorang yang baik dan selalu ingin melakukan apa yang benar. Pada suatu hari, dia mendengarkan siaran suara nubuatan dari radio dan percaya bahwa itu adalah kebenaran Tuhan. Dia mendengarkan siaran itu setiap minggu dan sangat senang dengan apa yang dia belajari tentang Alkitab. Kemudian pada suatu hari, datang seorang penginji literatur yang berusaha menjual buku badannya. Saya tidak perlu buku, kata pembuat sepatu itu. Saya mendengarkan siaran-siaran suara nubuatan dan saya percaya mereka memiliki kebenaran. Buku ini dicetak oleh gereja yang menyiarkan siaran suara nubuatan itu, kata penginji literatur itu, dan saya juga anggota gereja itu. Benar? Jawab tukang sepatu itu. Iya, kata penginji literatur itu. Itu gereja Advent. Oh, kalau begitu saya mau lebih mengerti. Saya akan membeli sebuah buku. Maukah Anda datang dan menerangkannya pada saya? Saya pasti mau, kata penginji literatur itu, dan dia mengunjungi tukang sepatu itu hampir setiap malam. Dan tukang sepatu itu bersuka cita untuk satu kebenaran dan selanjutnya. Tapi pada saat mereka tiba pada kebenaran sabat, Oh, tidak. Saya tidak bisa memelihara sabat. Itu adalah hari yang paling ramai bagi usaha saya. Penginji literatur kita berusaha untuk melangkah dengan iman dan melihat apa yang akan Tuhan perbuat baginya. Tapi tidak, dia tahu pasti dia akan mati kelaparan bila dia menutup tokonya pada hari Sabtu. Ketika sabat yang pertama tiba, walaupun hatinya mengatakan ini adalah hari perhentian Tuhan, dia sengaja pergi kerja. Dia membuka tokonya, mengeluarkan kulitnya, tapi palunya tidak ada. Dia mencari di mana-mana, tapi tidak ada. Akhirnya dia berkata, Sepertinya saya harus memelihara hari Sabat. Jadi dia pulang. Ketika dia pergi kerja besoknya, palunya ada di situ, ada di tempat kerjanya. Baiklah kalau begitu, ke mana palu itu kemarin, dan dari mana datangnya sekarang, dia keheranan. Sabat berikutnya, dia pergi kerja lagi. Kali ini dia mengunci palunya di dalam laci, dan benar palu itu ada di sana. Ah, dia berkata, Sekarang saya akan bekerja, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tetapi pada saat dia akan memukulkan palunya, palu itu pecah menjadi dua. Jadi dia harus pulang lagi. Pasti itu adalah tanda dari Tuhan, bahwa hari Sabat itu benar, dan Tuhan mau supaya saya memeliharanya. Dia berkata kepada penginjil literatur itu. Saya juga merasa begitu, jawab penginjil literatur itu. Beberapa bulan kemudian, tukang sepatu yang baik itu bersama istrinya di baptis, dan setelah upacara baptisan, pendetanya memberi dia hadiah sebuah palu baru, dan dia tidak pernah bekerja pada hari Sabat. Dia berkata, Pasti Anda bersama palu Anda akan senang memelihara Sabat. Benar. Anak-anak, apakah kamu dipenuhi roh? Apakah kamu membawa sukacita bagi lingkunganmu? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh membawa sukacita bagi lingkungan sekitar kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!